Dulu aku pemalu, terus dulu aku juga kurus banget, hitam, terus aku dulu sering dibully juga kayak dikata-katain. Banyak banget lah omongan-omongan dari kecil tuh yang orang ledekin aku, tapi aku selalu percaya sih kayak, oh yaudah gak apa-apa, tapi aku ngerasa pembelaan Tuhan tuh justru ada dalam hidup aku gitu. Ketika aku datengin orang-orang itu tuh memang kayak ada hati untuk mau melayani gitu ya, karena aku juga bukan berasal dari orang yang berkecukupan, aku jadi ngerimain diri aku, jadi aku ngerasa setiap misi trip tuh aku kayak diingetin sama Tuhan, dari mana kamu diambil, dan Tuhan kan bilang juga untuk pergi jadikan bangsa muridku gitu, tapi mungkin orang-orang luar sana, ya mungkin mereka mengerti Tuhan, tapi apakah benar-benar mengalami Tuhan gitu. Halo Rahel, selamat datang di Supriut. Halo, selamat datang loh. Halo, perkenalkan aku Rahel, tim Supriut semuanya. Terima kasih sudah mengundang aku ke Supriut. Sama-sama, thank you udah datang ya di sini juga. Oke, sebelumnya nih, sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh tau gak sih siapa sih Rahel ini? Siapa ya? Kemarin aku googling nama aku. Katanya sih penyanyi dan aktris. Padahal sebenarnya banyak sih yang aku lakuin, aku juga bingung ya. Aku MC juga, presenter juga, kadang talent juga, main film. Jadi aku rangkum aja jadi public figure. Karena mau disuruh apa, aku bisa. Wow. Jadi kamu juga ini ya, mantan JKT48 ya? Iya, aku ex-member JKT48 juga. Dan aku podcaster juga, banyak banget gak sih? Boleh yang lain gak? Pasti boleh kerjaan yang lain gak? Sangat multi-talenta ya? Puji Tuhan ya, semol karena anugerahnya. Kalau boleh tau kamu member JKT48, angkatan berapa sih? Aku member JKT48, angkatan kedua, generasi kedua Kak. Oke. Gimana pengalaman kamu selama JKT48? Sebenernya ya, aku masuk JKT48 tuh mujizat juga sih. Aduh, aku ceritain panjang. Aku pernah posting juga. Jadi dulu tuh ceritanya bisa masuk JKT48 adalah karena random banget sih. Dulu tuh ceritanya walau mulanya, aku cuma pengen ikut gadis sampul aja. Cuman ternyata temen kakak aku itu salah satu fans JKT48. Dia sering main, nongkrong di rumah. Terus dia kayak ngajak, eh ada lo lagi buka ini nih JKT48 audisi. Ikutin aja gitu. Jadi aku gak kepikiran menjadi member JKT48. Maka aku bilang kenapa rencana Tuhan dan mujizat juga. Ibarat main karat ini tuh coba jadi kak. Jadi tiba-tiba aku coba, eh terus masuk gitu. Gitu sih. Dilihat-lihat dari Instagram kamu juga ada yang seru tuh. Akhir-akhir ini kamu kayak ngeposting. Kamu lagi di suatu tempat bersama anak-anak. Iya. Di daerah. Itu ngapain sih? Aku sebenernya itu mission trip ya kak. Jadi aku memang udah ngelakuin mission trip ini dari tahun 2021 ya. Jadi ceritanya tuh dulu sebelum masuk JKT48, aku tuh pelayanan di gereja. Aku jadi usher, terus sempet jadi guru sekolah minggu juga. Ngajar anak-anak. Jadi memang dari kecil tuh memang udah ada hati untuk melayani. Cuman kan waktu JKT48 tuh sibuk banget ya. Kan sekolah juga, terus kegiatan juga. Jadi tuh emang waktunya habis untuk pekerja aja gitu. Bahkan waktu untuk keluarga juga sampe gak ada gitu. Terus setelah tujuh tahun di JKT tuh aku mikir. Dan aku bilang juga sih ke Tuhan. Kalo aku keluar dari JKT48, aku mau pelayanan lagi. Dan puji Tuhannya waktu aku keluar itu COVID. Jadi mau pelayanan ternyata dikurung dulu di rumah gitu. Tapi puji Tuhan dari situ aku malah dapet ketemu tantaku. Yang dari dulu memang udah melayani Tuhan. Dan aku dari kecil juga dulu pelayanan sering diajak-ajak sama dia gitu. Jadi tantaku tuh punya rumah singgah. Dari kecil aku suka ikut belajar di rumah singgahnya juga gitu. Sama anak-anak pemulung. Jadi memang dari kecil sih sebelum masuk JKT. Akhirnya pas keluar dari JKT, puji Tuhan ada waktu ya. Lebih fleksibel. Akhirnya mulai ikut tuh melayani lagi ke NTT pertama kali gitu. Jadi dulu tuh aku komsel sama tantaku aku rutin. Terus tiba-tiba diajak. Karena tantaku sharing di komsel. Dia bilang cobain deh mission trip. Karena kalo kita mission trip tuh bener-bener berasa banget berjalan sama Tuhannya. Kayak semua tuh jalan tuh kayak terbuka. Mungkin kita nganggep kayak susah. Atau suatu hal yang di otak kita kayak gak mungkin. Tapi pas di mission trip tuh bener-bener nyata banget pekerjaan Tuhan gitu. Dan di mission trip pertama kali aku dulu. Aku pertama kali tuh ke NTT tuh 2021 abis Badai Seroja. Terus aku diajak katanya mau bagiin makanan ke daerah-daerah yang kena banjir. Terus aku berdoa juga. Aku biasanya aku berdoanya kayak. Tuhan kalo aku dapet kerjaan yaudah aku beri. Karena kan memang kayak B tiket itu sendiri kan. Maksudnya gak ada yang mendanai. Maksudnya kita bener-bener ngumpulin dana sendiri gitu. Kayak aku kalo dulu tiket pake uang aku pribadi gitu. Jadi tiba-tiba berdoa. Terus dari hatinya berasa oh iya pergi. Jadi aku pergi dan. Memang bener sih. Bener terjadi apa yang dibilang pekerjaan Tuhan tuh ketika mission trip nyata. Karena dulu aku inget banget pengen pergi ke daerah Malaka ya. Itu hampir ke tim-tim daerahnya. Jadi ada salah satu jembatan yang roboh gara-gara Badai Seroja. Tapi out of nowhere kita nemuin jalanan off-road. Terus 2 jam kita jalanan off-road. Kita nyampe tuh ke Malaka ya kalo gak salah nama tempatnya ya. Dan pas banget pas kita nyampe pengungsinya tuh baru banget datengin rumah mereka abis dari posko. Jadi ketemu gitu. Dan setelah itu kita jam 12 malem baru sampe. Terus setelah kita bagi-bagi makanan, berdoa. Terus kita selesai gitu mau balik. Tiba-tiba jam 12 malem ada warung pecel yang buka gitu. Jadi kayak ini semua beneran gak sih? Atau ini semua udah disediakan sama Tuhan? Karena aku juga bingung sih. Tapi kayak ya hidupku banyak sih kayak perjalanan-perjalanan seperti itu bersama Tuhan. Jadi aku memang wah ini memang semua karena Tuhan gitu. Terus kamu kan disitu kan daerahnya gak enak banget tuh. Sedangkan kamu kan mungkin, I don't know. Mungkin kamu dulu kan menikmati ya di kota gitu. Terus tiba-tiba kamu datang ke Badai Seroja itu. Terus semuanya serba susah. Bener juga sih ya. Sebenernya sampai kemarin pun aku kadang bingung sendiri sama diri aku. Karena kayak di JGT48 juga ya puji Tuhan kan kayak dibawa ke tempat-tempat bagus. Kita perform mungkin di hotel-hotel bintang lima gitu ya. Dikasih tempat yang mewah. Cuman gak tau kenapa ya. Mungkin aku mikirnya emang karena Tuhan sih ya. Jadi ketika aku datangin orang-orang itu tuh memang kayak ada hati untuk mau melayani gitu ya. Karena aku juga bukan berasal dari orang yang berkecukupan. Jadi aku ngerasa Tuhan angkat aku. Aku jadi malang kolis. Dan ketika ketemu orang-orang itu tuh aku malah sadar kayak dari mana aku diambil gitu. Aku jadi sedih gini. Aku jadi ngerimain diri aku. Jadi aku ngerasa setiap misi trip tuh aku kayak diingetin sama Tuhan. Dari mana kamu diambil. Dan aku tuh punya harapan buat orang-orang yang aku datengin. Kalau aku aja bisa gitu dari keadaannya mungkin kurang. Tapi sama Tuhan diangkat sampai bisa jadi artis tanpa aku kepikiran. Agak sedih kok kalau aku ceritain. Karena aku tuh emang aslinya pemalu banget. Dan aku tuh gak pernah kepikiran aku jadi artis dan lain-lain. Mungkin jadinya aku tuh memang setiap cerita kayak gini tuh aku kayak throwback lagi. Kayak Tuhan tuh baik banget ya. Dan setiap misi trip tuh aku ngerasa kayak aku bagian dari mereka gitu loh. Ini agak lebay dan mohon maaf aku memang agak melankolis anaknya. Jadi emang agak berkaca-kaca gak apa-apa ya guys. Kita sebenernya kayak gak deserve apapun gitu loh. Tapi Tuhan kasih semua yang terbaik gitu di dalam hidup aku menurutku. Dan menurut orang-orang di sekelilingku kayaknya juga sih. Karena semua yang aku dapet tuh bener-bener bertolak belakang dengan aku gitu. Kayak mungkin aku gak pernah nyangka juga aku berani ngobrol di depan umum, ngomong gitu. Berbicara di depan umum. Tapi sekarang malah kerjaan aku ngomong di depan umum, ketemu banyak orang. Dan gimana ya kalau diceritain tuh sebenernya panjang banget. Tapi aku ngerasa ini tuh kayak part of proses Tuhan dalam hidup aku gitu. Jadi dulu aku pemalu. Terus dulu aku juga kurus banget, hitam. Terus aku dulu sering dibully juga kayak dikata-katain. Oh iya lo kurus banget nanti kalau misalnya ada pelajaran IPA nih. Tengkoroknya kayaknya lo disuruh maju deh. Udah gitu aku pernah dikatain juga kayak, ih kayak sodako ya. Karena dulu aku bener-bener gak pede. Terus kayak poni aku panjang banget terus kayak nutupin muka aku gitu. Jadi aku kayak banyak banget lah omongan-omongan dari kecil tuh yang orang ledekin aku. Tapi aku gak pernah membela diri juga. Aku juga bingung aku kenapa. Tapi aku kayak selalu percaya sih kayak, oh yaudah gak apa-apa. Tapi aku ngerasa pembelaan Tuhan tuh justru ada dalam hidup aku gitu. Tiba-tiba maksudnya aku jadi artis lah. Terus kayak gitu sih aku kayak gak pernah menunjukkan gitu. Kayak, oh gue nanti kayak gini, gue nanti ngelakuin ini kayak gini gitu. Tapi ketika orang nyerang orang apa, Tuhan tuh selalu campur tangan lah atas hidup aku gitu. Jadi kalau ditanya kenapa bisa gitu. Awalnya kenapa menjadi melankolis. Karena aku tuh ngerasa memang aku tuh live by faith banget. Kalau liat bio Instagram aku kan kayak, buset nih anak Kristen banget nih kayaknya. Bionya ada ayatnya, terus live by faith. Tapi ya aku ngerasa bener sih gitu. Aku memang hidup karena iman gitu. Karena aku percaya Tuhan baik. Dan Tuhan melihara aku. Dan emang aku hidup semua dikasih sama Tuhan. Jadi walaupun aku bingung, tapi sebenarnya jalannya tuh dikasih aja gitu. Kan anak-anak muda kan sekarang lagi nyari karir kan. Nyari karir, posisi, nama gitu. Sedangkan kamu kan udah punya semua itu tuh. Jika di 48, udah punya nama, udah populer. Terus kamu tinggalin, eh kamu malah mission trip gitu ke sesuatu yang kamu tidak dikenal. Terus kamu mikir apa sih? Kenapa mau gitu ya? Sebenarnya aku juga bingung sih ya kenapa. Dan kayaknya yang utama itu sih. Aku gak tau kayaknya aku terlalu rohani banget atau gimana. Aku juga kadang kayak, apa gue kurang pake logika ya gitu. Karena ada beberapa temenku yang sempet ngomong ke aku sih kayak. Aneh banget sih lo bisa lama banget disana gitu. Atau kayak aku balik dari mission trip. Temenku yang kayak, gila, gila si jiwa sosial tuh gede banget ya yang kayak gitu. Mungkin pertama aku memang suka banget bersosialisasi. Kedua, aku juga entah kenapa memang kayak punya hati untuk, untuk itu gitu. Untuk orang-orang, untuk orang lain gitu. Dan yang ketiga, menurut, aku kayak suka experience baru sih sebenarnya orangnya. Aku suka banget experience. Dan pertama tuh aku kayak nyoba, yaudah nambah experience aja. Pengen tau juga apakah benar gitu dengan mission trip. Semua terbuka kalau lagi mission trip gitu. Kayak pengen buktin aja. Karena kan kadang ada orang kayak, mungkin kita sering liat juga ya. Orang ngomong doang gitu. Biar kayak kita mau diajak gitu. Daripada dibodoh-bodohin kan, kita buktikan aja sendiri. Ternyata, tapi memang benar gitu. Dan kenapa mau lagi? Karena ini sih, aku adalah salah satu orang yang percaya dengan revival sih. Kayak memang Tuhan kan bilang juga untuk pergi jadikan bangsa muridku gitu. Nah, tapi mungkin orang-orang luar sana, ya mungkin mereka mengerti Tuhan. Tapi apakah benar-benar mengalami Tuhan gitu. Karena kalau sebatas teori, dari zaman Alkitab juga ya. Orang-orang agamawi tuh banyak tau teori. Tapi apakah mereka benar-benar merasakan roh kudus dan menghidupi hidupnya seperti di firman Tuhan gitu. Jadi, aku senengnya dulu, aku sempet bilang sih ke Tuhan. Aku pengen banget hidupku tuh memulihakan Tuhan. Jadi berkat buat banyak orang. Dan puji Tuhan lewat mission trip itu. Karena aku awalnya disuruh kesaksian doang, Kak. Kesaksian gimana hidup aku, Tuhan bawa naik. Gimana hidup aku diproses sama Tuhan di JKT48. Jadi, ketika ada kesempatan itu. Terus aku ingat doa aku kayak. Oh, ini sebenarnya semua. Maksudnya apa yang aku doain sama Tuhan tuh dijawab ya. Jadi, ketika ada kesempatannya kenapa gak aku ambil gitu. Eh, akhirnya malah jadi keterusan. Akhirnya malah jadi, oh puji Tuhan ini ada waktu buat melayani. Ada tempatnya juga untuk melayani. Seperti itu. Jadi, kamu udah kemana aja nih selama mission trip? Banyak sih, Kak. Aku udah ke Pulau Semau, ke Kupang, ke Rote, ke Alor. Terus, aku udah hampir sampe tim-tim juga. Belum sampe ya sih, tapi di perbatasan. Terus, kemana lagi ya? Kalo NTT, disitu aja sih, Kak. Ada gak momen dimana kamu? Oke, aku akan plan ini. Nanti disana itu akan begini, begini, begini. Terus, ternyata aja, geng, realita di mission trip. Begin surprise dengan cerita-cerita lucunya gitu. Kayak misalnya, jalanan off-road, mobilnya agak susah naiknya. Atau kayak, misalnya, surprise-nya gara-gara cerita warganya sendiri sih. Kayak, mereka kalo mau air tuh harus tunggu hujan. Atau ambil dari mata air jalan berkilo-kilo meter. Kayak gitu sih. Tapi kalo di luar itu, aku juga bingung sih. Aku tuh orangnya jijian. Tapi setiap mission trip tuh, aku kayak, telan-telen aja gitu. Jadi aku juga bingung kayak, kenapa bisa ya? Makanya mungkin karena roh kudus kali ya. Tapi kalo balik, kalo disini, kalo yang kotor gitu kayak, ih, jijik banget sih gitu. Misalnya waktu pertama kali ke Alor. Jadi, kamar mandi itu yang kayak dari seng-seng gitu. Terus atasnya kebuka. Terus aku kayak bingung kan. Ternyata mereka mandinya masih di mata air. Jadi kita mesti jalan-jalan 15 menit. Kayak ada sungai, mata air. Masa-masa aku kayak happy-happy gitu. Oh iya, iya, bersih-bersih mata air. Terus udah kan, abis kayak gosok-gosok. Terus aku kayak enjoy aja. Tiba-tiba aku setelah mandi, baru banget kayak, orang nyuci. Terus orang kayak, waduh kayak gitu. Tapi kayak, oh untung udah lewat gitu. Terus kalo misalnya emang gak banget, biasanya aku udah sedia hal yang aku butuhin gitu. Kayak misalnya tisu basah. Jadi kalo gak deh kayaknya gak mau mandi, lap-lap aja kayak gitu. Hal apa yang paling kamu takutin? Pas bagi mission trip. Ada gak momen pas lagi dimana gitu. Nah, ini juga aku agak aneh sih. Puji Tuhan ya, aku tuh anaknya gak takut apapun. Kayak gelap gak takut. Kemarin aku nyebrang rote. Itu tuh kalo kita nyebrang rote dari Kupang. Itu ada selat. Itu ada ombak namanya Pukuafu. Itu gede banget ombaknya. Kayak kemarin terakhir aku balik dari rote ke Kupang. Itu 2 meter. Terus kayak, the Pirates of Caribbean gitu. Yang kayak, shing, shing, shing gitu. Tapi aku malah seneng gitu. Aku bingung juga. Terus aku jadi mikir, mungkin karena itu ya. Aku bisa mission trip. Malah yang serem-serem kok aku seru gitu. Jadi paling yang aku takutin adalah justru kamar mandi aja sih. Aku lebih ke, aduh kalo kamar mandinya gak bersih. Sebenernya agak gak nyaman. Tapi kayak selebihnya kayak harus jalan kaki. Itu aku gak apa-apa sama sekali sih. Karena aku pernah juga ke daerah di Timur Tengah Selatan itu di Soe. Lebih jauh lagi ya, naik lagi ke atas. Dia tuh sampe mobil gak bisa naik. Karena mobilnya gak kuat sama jalanan off-road dan landai banget gitu. Bener-bener nukik gitu anjakannya. Jadi kita berhenti, masih ada 4 kilo lagi. Jalan kaki kayak naik gunung. Yaudah, tapi dijalanin aja gitu. Terus aku suka, aku anaknya cukup imajinatif juga kan. Jadi aku suka kayak, oh dulu jaman Nabi gini kali ya. Jadi suka kayak ngelucu-lucu aja gitu biar seru. Tapi overall aku malah have fun sih. Karena ya aku memang suka gitu kayak sharing-sharing ketemu orang. Sebenernya aku kayak lebih pingin impactful sih. Jadi kalau kayak gitu aku bisa menjangka orang, ketemu orang yang jauh. Dan bisa sharing sesuatu, aku seneng banget. Jadi menurut aku mission trip itu sih. Tapi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Ya kita memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Dan gimana Tuhan bekerja dalam hidup kita gitu. Jadi semoga semuanya percaya gitu. Kalau misalnya Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup gitu. Walaupun ceritanya 2000 tahun yang lalu. Tapi di 2024 ini ternyata masih bisa kita hidupi juga gitu. Gitu sih Kak. Oke buat anak muda di luar sana. Hidup ini memang membingungkan. Dunia ini memang membingungkan. Kadang semua tuh gak bisa memberi kita kepastian. Even mungkin hal yang udah kita planning dan pikirin. Juga gak bisa ngelasih kita kepastian. Tapi ada satu sosok yang bisa memberikan kita kepastian. Walaupun kita mesti percaya sama dia. Tapi percayalah. Kalau anda percaya kepada sosok ini. Tidak akan mengecewakan. Dan namanya adalah Tuhan Yesus. Jadi buat kalian luar sana mungkin yang sedang desperate. Atau mungkin bener-bener gak tau hidup mau kemana lagi nih. Bisa langsung aja buka kita. Cari semua tentang Tuhan Yesus. Dan praktekin deh coba. Dan mungkin bisa sharing ya Kak Aku. Apakah setelah kalian mengenal dan mempelajari. Apakah hidup kalian berubah atau enggak. Karena aku yakin banget sih. Kalau kalian bener-bener mempelajari atau membaca aja. Atau mengenal Tuhan lebih dalam. Pasti sedikit lebih sedikit. Hidup kalian pasti akan diubahkan menjadi lebih baik lagi. Oke. Semangat semuanya. God bless you.